Oke, jadi tahapan selanjutnya adalah bagaimana kita melengkapi reaksi perletakan dan gaya dalam kalau proses moment distribution-nya sudah selesai. Seperti ini di contoh pertama, kita sudah mendapatkan reaksi atau moment di akhirnya dari moment distribution. Jadi tahapan selanjutnya bagaimana kita mengakhirinya dengan mendapatkan reaksi perletakan dan gaya dalam. Caranya adalah kita harus meninjau per segmen bagian dari balok tersebut. Misalkan ini saya gambarkan di sini kita punya segmen AB ya. Nah di AB ini, tadi kalau diingat ini ada beban di sini di awalnya. Ini besarnya 15. Dan ini panjangnya, totalnya 16. Jadi setengah bentang itu 8 dan 8. Oke, lalu kita kemudian ini 16. Nah, ini ingat, ini positif 20 dapatnya dan ini negatif 35. Jadi kalau positif tadi, searah putaran jarum jam, ya, 20 di sini. Dan ini dapatnya di sebelah sini negatif 35, berarti dia berlawanan arah jarum jam. Begini gambarnya ya, ini mengikuti standar fix and moment yang sudah kita definisikan di awal. Nah, bagaimana cara mendapatkan geser? Ini kalau ini kita namakan titik A, ini titik B, berarti gesernya katakan kita, kita mau tahu sini, ini geser di B ya. Dan ini katakan dia geser di A. Berapa cara mendapatkannya? Atau bagaimana cara mendapatkannya? Ini kita tinggal mengikuti standar static equilibrium. Misalkan kalau kita mau mencari VB, kita ambil sigma moment di titik A. Ya, sigma moment di titik A sama dengan 0. Ini kembali arahnya positif. Ini apa yang kita lihat? Berarti karena kita sigma moment di A, PA-nya akan tidak aktif, tapi M yang 35 itu akan aktif. Berarti itu minus 35 ya. Minus 35. Terus tambah yang 15, gaya yang 15. Itu lengannya 8, ditambah yang moment 20, moment yang 20, moment di B. Dan VB itu juga plus VB kalikan lengannya kepada A, itu 16 sama dengan 0. Dari sini akan kita peroleh VB sebesar. Ini nilainya 105 dibagi 16. Ini nilainya sebenarnya ini negatif ya. Negatif sama dengan negatif 6,5625. Kita hilangkan saja dua angka di belakangnya lagi. Oke. Nah, untuk dengan demikian berarti arah yang awal yang kita asumsikan, dia itu arahnya berbeda. Jadi VB itu arahnya ke atas ya. Selanjutnya untuk VA, kita bisa mengambil sigma moment di B, tapi juga alternatifnya kita bisa mencarinya dengan melakukan gaya-gaya di arah vertikal. Mungkin itu relatif lebih mudah ya dalam hal ini. Sigma gaya-gaya ke arah yang positif. Yang VA ke atas dikurang gaya yang 15, dikurang PB yang ke bawah sama dengan 0. VA berarti ini pindah semua 15 tambah PB atau dalam hal ini 15 karena PB-nya negatif kurang 6,56. Sama dengan ini nilainya 8,44. Berarti ini ke arahnya ke atas. Ini tadi harusnya juga arahnya sama. Karena kita dapat negatif, sementara di awal kita asumsikan ke bawah, berarti hasilnya dia positif. Jadi itu untuk segmen BC. Dengan cara yang sama, kita melakukan perhitungan untuk segmen BC. Di segmen BC itu hanya ada gaya di ujungnya saja ya. Tidak ada gaya di antaranya. Jadi ini kalau kita dapatnya di sini minus 10, berarti dia berlawanan arah jarum jam. Ini 10. Ini juga berlawanan arah jam. Kita dapatnya ini 20. Dan panjangnya segmen BC tadi itu adalah 8. Ini sketsa saya tidak terlalu skala ya. Jadi kita lakukan hal yang sama. Ini kita bisa sebutkan ini juga VB. Tapi VB untuk segmen BC ya. Ini kita VC. Dengan cara yang sama, sigma momen di A sama dengan 0. Ini ke arah sini kita asumsikan positif. Jadi sigma momen di A berarti ada yang minus 20. Tambah VC kali 8. Juga momennya minus 10 sama dengan 0. Berarti ini VCnya 30 per 8. Dapatnya positif. Berarti arah VC yang kita asumsikan di awal adalah benar. Ini hasilnya adalah 3,75. Dan arahnya ke bawah sesuai asumsi awal ya. Dengan gaya-gaya di arah vertikal sama dengan 0. Positif ke atas. VB kurang VC sama dengan 0. Berarti VB sama dengan VC sama dengan 3,75. Dan arahnya juga sesuai dengan asumsi awal. Oke. Selanjutnya adalah kita menggambarkan bidang geser, bidang momen, dan mencari reaksi perletakan tadi ya. Jadi ini sudah saya gambarkan ulang. Arah-arah yang salah sudah saya perbaiki. Contohnya yang ini tadinya di asumsi awal, VB itu ke bawah. Tapi karena saya dapatnya negatif, saya sudah perbaikin arahnya jadi ke atas. Sementara yang lain sudah saya perbaikin ya. Jadi kita menggambarkan bidang geser itu per segmen juga. Per segmen. Jadi kalau ini ingat, menurut observasi. Observasi ini arahnya ke atas ya. Jadi kalau ini satu kotak ini sekitar 4, ya mungkin sekitar 8 di sini ya. 8,44. Dia datar ya. 8,44 posisinya di sini. Dan dari A sampai ke tengah ini tidak ada gaya. Berarti ini akan konstan nilainya. Kemudian dengan adanya gaya P ke 15 ke bawah, dia akan turun ke posisi 8,44 kurang 15, dia posisi 6,56. Dari sini, ini posisinya 6, ya mungkin di sini 4, ya di sekitar sini 6,56. Kemudian dia akan datar, kemudian ketemu B ini, dia kembali ke sini, ke posisi sini, ke posisi di ujung B, ke posisi 0 ya. Itu untuk segmen AB. Demikian bentuknya. Nah, ini. Inilah bidang geser untuk segmen AB. Sebentar saya lengkapin dulu informasinya. Ini 8,44. Di sini juga 8,44. Positif ya. Oke, ini 6,56. 6,56. Dan dia negatif. Lalu kita kerjakan untuk bidang gesernya di segmen BC. BC juga ke arah ke atas ya, nilainya 3,75. Ya mungkin 3,75 sekitar sini posisinya. Dari B ke C, tidak ada gaya yang bekerja, berarti dia konstan terus, dan kemudian ketika dia bertemu dengan titik C, ada gaya ke bawah sebesar 3,75 menutup bidang gesernya. Seperti demikian, ya. Jadi ini 3,75. Ini positif. Ya. Ini juga 3,75. Oke, jadi dari bidang geser ini, kita bisa melengkapinya dengan reaksi perletakan. Jadi kalau kita ingat konsepnya, dari bidang geser, ini adalah sama dengan reaksi perletakan di A. Ya, dan ini juga sama dengan reaksi perletakan di B. Eh, sorry, di C. Nah, kalau di B, berapa reaksi perletakannya? Itu kan yang menyebabkan lompatan di gesernya. Jadi reaksi perletakan di B itu adalah yang ini plus yang ini. Atau sama dengan kita melihat jilai ini. Ini adalah penjumlahan ini arah reaksi perletakan. Nah, ini jadi saya lengkapin di sini. Ini A, Y-nya adalah 8,44. Dan C, Y juga ke atas, ya. Karena ini positif, dia. Ah, sorry, dia ke bawah, ya. Dia ke bawah. 3,75. Ini tadi C, Y, ya. Dan di B, Y adalah penjumlahan yang di atas, di kiri dan di kanannya. Ya, dalam hal ini adalah 10,31. Nah, ini jadi bisa masuk akal, ya. Kalau kita ingat metode observasi, reaksi perletakan ke atas, tidak ada gaya datar, ada gaya 15 terus ke bawah. Kemudian datar dari 5,6 didorong oleh reaksi perletakan ke posisi 3,75. Kemudian datar dan didorong ke posisi 0 kembali oleh reaksi perletakan ini. Oke, dengan itu kita melengkapi bidang momennya. Prinsipnya masih sama, kita menghitung luasan dari bidang geser tersebut, ya. Kalau sebentar saya setting dulu. Ya, ini dia. Bidang momen itu bergantung pada luasan areanya ini, ya. Areanya ini berarti 8,44 x 8, ya. Yang areanya ini kita hitung dulu satu-satu. Ini 6,56 x 8 dan areanya ini 3,75 x 8, ya. Area. Ini hasilnya adalah masing-masing. Oke, ini luasan area masing-masing, area tersebut. Nah, untuk bidang momen bagaimana memulainya? Kita melihatkan ini momen-momen fix and moment yang sudah kita dapat tadi. Tapi ketika kita menggambarkan bidang momen yang kita ingat adalah convention-nya. Jadi, momen yang positif itu menyebabkan happy pace atau muka gembira. Kalau yang negatif, dia set pace. Jadi, ini akan menyebabkan set pace. Jadi, ini dia nilainya minus 35. Dan minus 35, kita negatif, kita gambarkan di sebelah atas, ya. Oke, jadi mulainya dari sebelah sini. Kalau dia 10 itu, satu kontak itu 10, ya. Kita di posisi 35, minus 35, terus kita tambahkan arealnya 67,52. Itu berarti kita berakhir di positif 32,52. Dan gambarnya adalah lurus begini, karena gesernya adalah horizontal, konstan. Dia akan 32,5 begini, ya. Di posisi tersebut, kita tambahkan 52,48 luasan ini. Dan arealnya ini adalah negatif, dan dia akan kembali ke posisi negatif. Demikian kondisinya. Baru 32,52 dalam posisi positif. Kita tambahkan dengan luasan ini. Luasan ini adalah negatif, berarti kurang 52,48. Itu dikisaran bulatkannya 20 di posisi negatif, 20. Lalu kita tambahkan lagi areal ini. Areal ini adalah positif, ini adalah minus 20, berarti dia berakhiran di posisi minus 10, demikian. Ini bidang momennya, jadi ini areal yang negatif, ya. Ini areal yang positif. Dan ini juga areal kembali negatif. Maaf, tadi saya ada kesalahan di sini. Ini posisi minus 20, harusnya plus 30, jadi posisi 10. Jadi ini momen diagram kita, kalau kita perhatikan ke sini, minus 35 sesuai dengan ini. Dan ini minus 20 dan minus 20, kiri dan kanan B, ya. Dia negatif juga, dan ini positif, positif 10. Ya, demikian proses mengerjakannya dengan momen.